iya itu kebetulan lagu ketiga yang saya bikin jadi itu lagu itu saya bikin pas lagi di pas lagi bulan empat saya lagi di Cianjur waktu itu di nikahan bibinya isti saya saya lagi iseng-iseng lagi melamun namun ada namun ada akhirnya saya tanya isti saya mau nyanyi kan nggak saya udah nulis lirik waktu itu udah nulis lirik di bagian brand isti saya malah nggak mau nyanyi ya katanya gue nggak mau nyanyi ya lagu itu teman-mantan gitu jadi ya udah deh kakak simpan kakak dulu lagi nanti sampai ketemu penyanyi tepat dan akhirnya berdua yang ketemunya Asila dan pas saya dengarin ke Asila Asila ternyata suka dan ngerasa cocok lagi tuh dan kita pun ngerasa cocok untuk Asila membarukan lagu ini ketika diperkenalkan oleh Asila apakah masih ada yang direvisi dari lirik lagu karena kan utuh penyesuaian antara pencipta dan penyanyi nggak sih saya tuh nggak pernah eh ketika saya udah nulis utuh jadi satu lagu saya nggak pernah nggak pernah nge-revisi hanya karena penyanyi ya gitu karena bagi saya udah lagu udah jadi tuh jangan diotak atik lagi jangan diotak atik lagi kecuali kadang-kadang kayak kasus soundtrack lagu saya kemarin aku mencintai pokona Allah itu memang ada kebetulan soundtrack jadi di kalimat akhir saya sesuaikan sama judul lagunya yaitu mencintai pokona kalau genrenya sendiri apa nih pak kenapa sorry genrenya genrenya lagu pop kalau saya tuh kan memang mungkin banyak orang yang tanya kan banyak orang yang ada fans fans yang suka komplain lah gitu ya kok lagu-lagunya lagu-lagu galau bang lagu-lagu sedih sebetulnya enggak juga saya punya lagu yang lagu yang eh lagu yang romantis lagu romantis cuman memang kebetulan belum keluar dan kalau ternyata memang lagu saya kebanyakan lagu melo ya karena memang saya dari dari kecil dicepokinnya lagu-lagu yang melo gitu lagu-lagu yang melankolis saya dengerin dari kecil lagu-lagunya mas syofir medianto lagu-lagu yang melo jadi ya secara otomatis nempel di kepala saya gitu nada-nada nya jadi kebanyakan memang lagu-lagu saya yang saya bikin kebanyakan yang lebih gila jadi apa namanya jendernya melo gitu gapan bang? gapan bang? gapan bang? launching gapan? insya Allah segera kalau untuk launching di apa namanya kalau untuk presscon ya presscon nanti segera ditunggu aja teman-teman mudah-mudahan nanti bisa adil ya pemilihan silatnya yang mana? yang mana? yang mana? yang mana? untuk memilih talent sebetulnya banyak pertimbang kan kebetulan saya pihatin juga kan jadi memang kita nggak serta mortal lonjuk orang langsung tarik kita pun perlu diskusi juga baik saya, istri dan tim saya ada Om Norman sebagai GM saya ada classic guest, guest Gem mantan besar guest Gem yang jadi tim ANR saya ya di main art ini memang kita benar-benar berdiskusi dulu sebelum kita menentukan siapa ini yang cocok penyanyi mana ini yang cocok dengan lagu A misalkan atau lagu B gitu jadi ya penunjukan hasilan itu bukan penunjukan asal-asal gitu jadi memang benar-benar ada pertimbangan Dan kita merasa bahwa Hasila sangat punya potensi untuk bisa berkembang di industri musik Mudah-mudahan harapannya lewat, lewat Star Record lah Bisa semakin melambungkan nama Hasila Karena kita merasa bahwa dia suaranya komersial gitu Tinggal bagaimana kita meramu dengan serpat Bagaimana nanti memang ketika rejiknya sudah datang Dan Hasila bisa semakin naik level lah Selain Aska, ada lagi apa yang sudah lincar ditanyain Ada beberapa kandidat, kita sudah men-shortir beberapa nama Cuma memang kalau produksi itu tidak bisa langsung banyak doang-doangan Kita butuh, seperti yang namanya, riset dulu, R&D lah Riset development, kita... Matengin dulu konsepnya, gitu-gitu lah Jadi kita gak bisa langsung Tapi kalau untuk beberapa nama memang sudah kita kantongin lah Mudah-mudahan nanti bisa, bisa semakin, apa ya Kita lewat 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 Star Record bisa semakin meramaikan industri musik lah Karena sekarang semua orang bisa berkarya ya Dan, apa namanya, dan saya berharap Semakin banyak juga anak-anak yang semangat untuk selalu bertarik Katanya Sionaga ya, Sionaga kan gak usah untuk punya anak ya Tungguannya dari sekarang 2-5, 6 bulan dong saya Gak bisa sih ya Ternyata gue boleh nunggu 6 Prematur lagi dong saya ntar, kalau 6 bulan El aja 7 bulan ya Kalau untuk sementara sebelum, karena kemarin disisakan sempur keguguran Tapi ya, kita melakukan itu secara organik Memang gak ada program, tidak ada kehabi lagi Jadi ya, senatural aja kalau memang Allah mengizinkan untuk kita Segera memberi kemombongan ya Alhamdulillah Tapi kalau memang belum, ya udah kita jalin aja Bang Bi, maaf, mungkin tentang keguguran kemarin Apa karena telesti kecapean atau gimana mungkin? Biasa jadi ada salah satu faktor ya Nanti juga ngecapean juga Bukan kecapean sih Dia sebetulnya udah sadar ya, bahwa dia lagi habis Tahunya tuh pas lagi udah keluar aja, udah keluar Setelah kita cek ke dokter, karena memang pembuhannya harus keluar Lebih dini, tapi memang primester pertamanya memang lagi renta-rentanya Jadi ya, kedepannya kalau memang sudah ada mulai tanda-tanda Sudah mulai ada kelihatan indikasi bahwa last time Pasti kita akan lebih aware lah Tapi kalau juga kecapean sih, sebetulnya gak terlalu sih kemarin Apalagi kan kemarin kita mulai sempat stripping kan Bang Bi juga jobnya makin padat di dunia acting, Bang Bi, seperti apa? Alhamdulillah, tapi sebetulnya Ini hanya sebagai penanda comeback-nya saya aja di dunia acting Di dunia acting ya khususnya Dan saya memang enggak Kita udah sepakat ya sama istri Kita gak mau panjang di series Kita memang sengaja ngambila package Karena masih banyak hal-hal yang ingin kita lakukan di luar stripping Karena memang stripping itu kan menyita waktu gitu Jadi saya ya ngejarnya tuh ngejar cuanya tuh bukan stripping lah gitu Saya hanya sekedar untuk berkarya Karena kita Sektor utama kita kan Sektor utama mata pencarian kita kan sebetulnya bukan di layar kaca Tapi jadi beban juga gak sih Bang? Karena kan penggemar juga pengen ngelihat di layar kaca terus-terusan Justru kalau saya terus terpada bosen Jadi memang kita sengaja Sudah kita paket aja Jika disesai ya mudah-mudahan fans bisa rindu lagi lah dengan penampilan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya